Kenalin nomor aku Wendy Maharani dari kegiatan sehari-hari sih kuliah Kuliah Semesok 7 di Nusa Putra Kuliah? Kutansi Kalo aku liah, saya kerja di karyawan swasta Pembiayaan Finance Saya sendiri, saya sebagai ibunya Kalo aku Rizna, aku karyawan swasta juga di bagian digital marketingnya Disini Ini jadi sendiri? Ini jadi sendiri Itu harus bayar PKL berapa? PKL tuh bayar 750 50 KKN? KKN 1 juta sama matang Itu dapet apa bayar? Atas dasar apa? Marahal Marahal Bias OGE Keningan Biasanya seru sih kalo ngomong-ngomong ada Apa tuh? Ya bupatnya Udah pada kalah ini cara-cara bupat ini Ada 2 ya? Dua ya? Dua calon Harus Harus ya? Hukumnya kalo udah gak bisa duit Berat Pintar Pendapatan yang kurang tuh bisa melanjutkan pendidikannya gitu Dengan tidak dipersulitnya biaya Tadi tuh ngapain kalian lagi ngumpul? Lagi ngumpul nih lagi gosip-gosip Biasa ibu-ibu Ibu-ibu Nah Nih kuliah sendirian diantara yang udah gak kuliah nih? Iya yang paling important nih Aku tadi magang di salah satu perusahaannya sebarang ibu-ibu ya Oh magang sama ibu-ibu ya Iya Di Nusa Putra Iya Kuliah lancar gak sih? Lancar-lancar aja sih Cuman mungkin dari segi Pembiayaannya sih kurang lancar Pembiayaan Iya Biaya buat kuliahnya Kenapa tuh? Karena makin sini makin banyak biaya yang harus dibayar gitu Contohnya? Contohnya kayak uang PKL, KKN, magang Kayak gitu-gitu tuh harus bayar ternyata Aku juga baru tau Emang per semester berapa saat ini? Per semester 2,6 2,6 Iya Terus itu yang PKL, KKN, segala macem itu Memang udah ada di awal? Atau memang kaget nih? Harus bayar? Iya Aku termasuk orang yang kaget sih Gak tau Gak ada rincian dari awalnya harus bayar gitu Gak ada rincian? Gak tau aku yang kurang update atau gimana Tapi temen-temen aku semua juga sama Kayak gitu Iya Jadi cuman denger dari kakak tingkat kita Misalkan kayak Nanti PKL bayar loh segini Sekarang udah magang berapa lama? Hampir 6 bulan 6 bulan, jatahnya berapa lama? Jatahnya 10 bulan Lama ya? Iya Kan biasanya magang tuh cuman 3 bulan, 5 bulan lah Paling lama ini Harus 10 bulan Berarti ada biaya yang kaget? Iya Biaya kaget Ada biaya-biaya? Terasaan saya jaman kuliah gak ada deh Iya Jaman kuliah dulu Papa aku sendiri juga magang Dicariin sama perusahaannya Dan gak bayar sama sekali gitu Ini jari sendiri? Ini jari sendiri Ini jari sendiri PKL berapa? PKL tuh bayar 750 Oh iya Terus KKN KKN 1 juta sama magang Itu dapet apa bayar tuh? Atas dasar apa? Itu cuman dapet surat rekomendasi aja sih Sebenernya aku juga gak tau bayar itu tuh untuk apa gitu Karena yang aku dapet cuman surat rekomendasi aja buat perusahaan Terus itu harus cari sendiri? Iya Akhirnya ketemu sama buliah Iya Ketemu sama buliah Dan itu banyak temen-temen juga yang ini ya Semua Resah Semua kaget Semua kaget Kalau jaman ayah dulu Dicariin Iya Dicariin Mungkin ayahnya juga kuliah dulu Saya gak Gak bayar perasan Iya gak bayar kan Dan dicariin juga biasanya ditempatin gitu Dikasih rekomendasi dari kampus Cuma Kalau mau milih sendiri silahkan Iya Kasian adik-adik tingkat aku sekarang yang baru-baru tuh Masuk kelasnya tuh harus berjuliran gitu Jadi gak bisa setiap hari kuliah Karena mungkin kekurangan ruangan kelasnya gitu Oh masih 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 progres ya Iya Masih progres mungkin Alhamdulillah sih ada universitas itu Iya Di Sukabumi itu di kabupaten ya Kabupaten Iya Seberan kuliah mulia Iya Apa kegiatan sekarang? Aku selain kerja Aku punya forum Disitu organisasi Jadi punya Grup lah ya Tersebutnya Pangarti Pangarti itu apa? Pangarti itu Pagu Iban Marketing Sukabumi Oh jadi Marketer-marketer itu punya Pagu Iban Betul Jadi Jangparagi curhat merennya Zaman Ayana Tema Itu Makan nih penjualan Oh gitu Ya dipersen ibu Atau dipersen maan Karena kan disitu gak Cuman di kantor saya aja juga kan Sales-sales lainnya berkumpul disitu Itu Itu aku dari Pas jamannya Covid Mulai Pagu Iban itu Mulai Pagu Iban itu Ya dari sama Pak Hanham itu Sampai sekarang Alhamdulillah Kita masih silaturhami tetap jalan sih Ada kendala gak di Pagu Iban itu? Alhamdulillah sih gak Gak ada Berarti sebagai Wanita karir ya Wanita karir Wanita karir Wanita karir Halo Aku juga Aku sebagai anggotanya sih Oh sama 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 Soalnya kan saya juga Sebagai sales Ya Jadi ikutlah Pagu Iban Sama organisasi di Pangarti Rame Rame Di rumah tangga aja kan Yaudah di rumah aja Nah ini nih Biasanya banyak Banyak keluhan-keluhan nih Kalau di rumah tangga Iya Biasalah keluhan Perdapuran Marahal Marahal Biasa oge Geningan Beda jaman sama yang dulu Sama dulu ya Betul Tapi kan kita mah ya Sebagai ibu-ibu milenial nih Hahaha Oke Selain bekerja Terus ada forum juga di Paguyuban Nah Sama si tete ini juga Suka ngonten nih Oh suka Iya betul Iya ngonten-ngonten gitu lah Hahaha Nyari tambahan juga ya Nyari beli Nyari lebih Emang lumayan ya Buat beli beras Hahaha Tuh teman-teman Yang mampu juga Ini Kata ibu-ibu milenial Yang memanfaatkan teknologi Tambahan Ya betul Teknologi jaman 0 Sekarang Apa-apa kan Handphone Apa-apa handphone Eh bentar Saya lupa Asal daerahnya dari mana Kalo tete? Aku dari Nyalindu Nyalindu tete? Aku Sekaraja ngowong Gue parah betul Oh gue parah ya Aku cusat Cusat Aku patenensa deh ya Nah Hahaha Ini Di sisi kota saling Tadi saya tangkap nih Masalah perekonomian ibu-ibu Ya semua keresan sama sih Masalah sembah koyak mahal Terus Ibu-ibu milenial ini Cari celah Harus Harus ya Kita ngobrol keada gimana Gak apa-apa Oh gak apa-apa Gak apa-apa ya Biasanya seru sih kalo ngobrol keada Hahaha Berarti di kabupaten Siap Bupati ya Ya bupati Ada dua ya Ada dua ya Dua calon Dua calon Dua calon ya Pasangan calon Pak Ios sama Pak Asjab Pak Asjab ya Pak Asjab ya Pasangannya dengan Andreas Pak Ios dengan Zainul Nah keresahan pemidikan Kita butuh Generasi emas ceritanya Digawungkan kan gitu 2045 Tapi saya denger dari Teteh Wendy ini Kuliah aja di peserta Terus ada biaya-biaya kaget Iya Butuh SDM tinggi Banyak lulusan kuliah S1 lebih ke atas Tapi masih Ceritanya seperti ini Pendidikan Perekonomian juga sama Banyak Harus Memutar otak kita Betul Untuk mencari tambahan ya Terus Eh bisa Apa nama tiktoknya nanti di Iya boleh nanti Saya minta ya Oke Nanti di give Hahaha Di live sih ya Live live Nah Kalian mungkin udah mulai Udah pada tau belum Udah pada kenal belum Kalon calon itu Tau sih Tau sih Tau sih Tapi Kayaknya Kalo aku sih lebih Kalo calon sekarang sih Lebih ke Pak Asjat kayaknya Oke Pak Asjat tuh kan Ya sama sih Iya sih Iya sih Soalnya banyak komplette tuh Yang persebarannya itu Di mana-mana Dijalur Dijalur Asjat Kayak Hepo deh Gara-gara Karena kan itu juga bisa Mengeruhi ya Bukit lah Bisa Hepo juga sih ya Kita awalnya Ini Pak Asjat yang mana Jadi kita scroll nih Di tiktok Sampai cari Bener itu serius Di tiktok Sampai dicari Pak Asjat Jafar Flux Banyak Terus di facebook juga Gitu kan Sampai dicari Tau lah si bapak itu gimana Ternyata kan orangnya Aku lihat sih masih muda ya Ternyata Ya Paling muda Paling muda ya Kayaknya supel orangnya Kayaknya supel Kayaknya supel Apa kira-kira yang Bikin kalian tuh Selain banner ya Penfet ya Ada ga hal lain yang Memanti kalian tuh Yaudah deh gue milih Pak Asjat Kalo aku karena Masih muda kali ya Jadi Biasanya kan bisa Apa sih Karena aku genzit gitu kan Jadi Semoga aja bisa Mengerti gitu Apa yang genzit ingin HBG mau Iya Apa yang HBG mau Muda aja gitu Tapi program-programnya Udah pada tahun lu Kalo program kedepannya Kalo saya pribadi Saya belum terlalu tahu Tapi pernah denger-dengar Dia Dulu-dulunya Ya bagus mah banyak membantu masyarakat gitu Iya Jadi kalo memang bagus Ya Kenapa ga diterusin aja Terusnya Lanjutkan kebaikannya ya Opini pribadi ya Berarti ya memang sebatas itu Kenapa milih Asjat kan Karena memang Gen Z Terus Pamfletnya Bannernya Selama ini ada Biasiswa ga? Ada Biasiswa seribuan negeri Dari Bupati juga Dari Bupati sekarang Dan itu alasan Kenapa memilih Asjat ya Iya Biar adik-adik Yang disana Yang mau kuliah tuh bisa lebih Semangat lagi gitu Karena adanya Biasiswa Makin tinggal Mungkin anak-anaknya ibunya nanti Iya dong Dan juga sesuai Mudah-mudahan Berarti kan programnya 2002 4 ya Sampai 2019 Amin ya Ngenalin Yosomantri juga ga? Apa memang harus Nasuk Asjab Apa memang Memilah dulu nih Kiri-kangan Saya pelajari Saya milih Asjab Aku milih Asjab Beliau kan emang dari Alamatnya lebih muda ya Lebih muda udah gitu juga Ganteng Kabupaten Sukabumi kan Dia luas Dari banding kotanya Kalo mungkin Kalo kata aku sih Kalo orang yang lebih muda itu Lebih kuat ya Hahaha Oke Itu berarti Lebih ini aja Lebih strong ya Lebih strong ya Lebih besit ya Lebih muda Betul Sama Pak Wakilnya juga nanya Pak Andreas ya Iya Pak Andreas Kamu tuh ABG Gimana? Kamu kan Udah punya KTP nih Kamu lihat nih Pak Asjab atau Pak Ios Kamu lu Ika mana? Hahaha Aku Asjab sih Karena Yang tadi aku bilang kan Masih Buddha Terus Semoga aja bisa lebih Memahami apa yang Gended mau gitu Dan belum apa-apa Udah tau kan dia program kerjanya Bapak ada Biasiswa-biasiswa Iya betul Mudah-mudahan Keresahan PT juga Amin Sembako ya Iya Yang bisa ditanggulangin Amin Bisa dimulain Atau gimana lah Ceritanya Keresahan itu bisa terjawab ya Iya Oke Teman-teman Itu Podcast Dedakan Saya dengan Dulu Millenial dan Mahasiswa Mudah-mudahan Video ini Bisa menjadi reference Teman-teman gue Dalam Memilih Talon Bupati Setelah Mudah-mudahan Siapapun pemimpinnya Kedepan Bisa menjawab Semua keresahan Masyarakat Kabupaten Amin Alhamdulillah 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 Terima kasih